Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan ini adalah VGA AMD Radeon RX 6500 XT. VGA yang dirilis di bulan Januari ini, sekarang harganya turun dan beneran bikin senang hati. Waktu di awal debut, performanya memang terlihat kurang optimal dan masih banyak kurangnya di sana-sini. Tapi dengan terus di-updatenya driver adrenalin bawaan AMD, katanya performa ini VGA sudah jauh lebih baik lagi. So, kira-kira berapakah harganya dan benarkah performanya sudah jauh lebih maksi? Tontonin aja videonya sambil minum kopi dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya penggemar berat levy. Yang saya pegang ini adalah Sapphire RX 6500 XT, VGA yang dirilis beberapa bulan lalu. Lebih tepatnya di bulan Januari 2022 ini sempat menjadi hype yang ditunggu-tunggu oleh para user gamer di kelas menengah waktu itu. Bagaimana enggak, sebuah grafik kart gaming teknologi terbaru RDNA 2 dengan harga yang waktu itu ada di kisaran 3 hingga 4 jutaan ini, diharapkan menjadi pemus dahaga di tengah VGA-VGA gaming lain yang harganya masih carut-marut gak karuan. Nah, saat kita buat video ini, tepatnya 7 bulan setelah VGA ini dirilis, harganya itu saat ini hanya ada di kisaran 2,3 jutaan aja. Ya, ini jauh lebih murah. Unit Sapphire Pulse RX 6500 XT yang kita terima ini punya build quality yang sudah oke banget. Desainnya juga tampak meriah untuk sebuah VGA mid-end. Untuk ngejaga suhu VGA-nya, Sapphire Pulse RX 6500 XT ini ngasih 2 buah fan di bagian depan dan ditambah pula metal blackpad di bagian belakang VGA-nya. Selain itu, overall ukurannya juga terhitung mini. Itu sebabnya VGA ini bakalan muat ke berbagai macam casing-casing gaming yang gak terlalu gede. Hal yang perlu disayangkan adalah VGA ini cuma punya 2 output display aja. Ya, ini 1 buah HDMI dan 1 buah DisplayPort. Mungkin memangkas budget adalah salah satu alasan kenapa Sapphire cuma ngasih 2 port display sama RX 6500 XT-nya ini. Kemudian VGA ini juga punya 1x6 power pin. Sapphire sendiri ngeklaim kalau VGA ini punya TDP maksimal hingga 130W. Dan power supply yang direkomendasikan untuk pakai VGA ini cuma 400W aja. Ini menandakan kalau VGA ini sebenarnya dia bakalan iri daya. Secara spesifikasinya, RX 6500 XT ini sendiri adalah sebagai berikut. Dia punya 16 Compute Unit, punya 16 Re-Akselerator, dan BuzzFeed-nya 64bit. VRM-nya sendiri 4GB dan memory speed-nya 18GB per second GDDR6. Bandwidth-nya sendiri dia cukup gede, yakni 232GB per second. Secara sekilas, kita bisa lihat kalau spesifikasi dari VGA RX 6500 XT ini adalah hampir separuh dari Radeon RX 6600. Kemudian salah satu hal yang jadi kekurangan adalah AMD ngilangin beberapa encoder seperti H.264 encoding yang biasanya diperlukan bagi orang-orang yang bekerja di bidang kreatif seperti video editing dan sejenisnya. Tapi, bukan berarti VGA ini nggak bisa dibuat untuk editing loh ya. Sangat bisa, hanya saja memang durasinya lebih lama daripada VGA card yang punya GPU encoder untuk rendering-nya. Ya, mungkin AMD sendiri saat meluncurkan produk ini memang menghususkan segmentasinya hanya untuk kalangan gaming kelas menengah aja. Nah, kabar baiknya, dengan optimasi driver AMD software adrenalin dari AMD yang ditingkatkan terus-menerus, grafik card AMD yang beredar di pasaran itu banyak yang mengalami peningkatan performa yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja harusnya berimbas juga pada performa RX 6500 XT ini. Beberapa fitur-fitur andalan dari AMD seperti V-Delete FX Super Resolution atau FSR dan juga AMD Radeon Super Resolution atau RSR juga mengalami kemajuan yang pesat. Khusus untuk fitur FSR, ini adalah fitur yang sangat worth it banget. Sebab kenapa? Karena dengan menyediakan fitur ini kita bisa mendapatkan FPS yang lebih maksimal lagi saat mainin sebuah game di resolusi yang sama. Tapi dengan nggak nurunin kualitas grafis atau visualnya. Keren kan? Nah, hal inilah yang membuat kita jadi penasaran banget seperti apakah performa VGA RX 6500 XT ini dengan optimasi driver yang dipunya AMD saat ini. Nah, untuk itu kita akan melakukan pengujian pada Sapphire RX 6500 XT ini. Namun sebelumnya akan lebih tepat dan optimal kalau kita pakai prosesor dari AMD juga, yaitu prosesor AMD 5000 Series. Karena prosesor ini sudah punya fitur AMD Smart Access Memory yang membuat prosesor AMD Ryzen benar-benar bisa mengoptimalkan secara penuh potensi dari VGA RX 6000 Series. Dan rig yang kita pakai untuk pengujiannya adalah sebagai berikut. Pertama kita mulai dengan benchmark sintetisnya terlebih dahulu. Hasil pengujian dengan 3DMark Time Spy RX 6500 XT ini mendapatkan grafik skor sebesar 5.019 dengan overall skor sebesar 5.308. Sedangkan hasil pengujian dengan 3DMark Firestrike, VGA ini mendapatkan grafik skor sebesar 15.762 dengan overall skor sebesar 13.753. Lanjut ke pengujian gamenya. Di sini kita uji semua gamenya dengan resolusi 1080p. Pertama kita coba game wajib, yaitu Valorant. Setting yang kita gunakan adalah setting rata kanan atau paling high. Di sini terlihat RX 6500 XT ini mampu menjalankan game dengan average fps di kisaran 325 fps. Kemudian saat kita uji dengan game Dota 2 dengan setting rata kanan alias ultra, fps yang didapatkan masih sangat tinggi di kisaran 187 average fps. Selanjutnya kita coba mainin game dengan kebutuhan grafis yang lebih demanding, yaitu Far Cry 6. Dengan setting ultra default, average fps yang didapat cuma 29 average fps. Kemudian kita aktifkan fitur FSR di ultra quality. Hasilnya fps naik ke 35 average fps. Lantas kita coba set FSR-nya lagi ke mode quality. Hasilnya fps-nya naik lagi di 43 average fps. Sedangkan saat kita coba set FSR ke mode balance, fps-nya naik lagi hingga di 50 average fps. Saat kita set FSR-nya di mode performance, fps-nya juga ikut naik di 55 average fps. Dari ke semua mode FSR tadi, kita sendiri lebih merekomendasikan untuk memakai mode balance. Karena dengan mode ini, fps yang didapat itu sudah hampir dua kelipat dari tanpa menyalakan mode FSR. Selain itu, kualitas grafis yang dihasilkan juga masih terhitung bagus dan enak dilihat. Terus kita juga uji pada game AAA yang lain. Di sini kita mainin game God of War. Dengan setting high secara default tanpa menyalakan fitur FSR, game berjalan di average 44 fps. Bahkan pada beberapa skenario sempat throttling hingga di bawah 20 fps. Lantas saat kita nyalain FSR-nya di mode balance, fps-nya itu naik dua kelipat hingga 80 average fps. Dari sini bisa kita lihat mode FSR dari AMD Radeon RX 6500 XT ini betul-betul memberikan dampak secara signifikan pada performa game yang kita mainin. Lantas untuk urusan power consumption atau konsumsi dayanya saat memainkan game AAA, RX 6500 XT ini terhitung hemat daya dengan daya yang berjalan di kisaran 70-80 watt saja. Nah, di sini buat lebih lengkap lagi, kita juga melakukan beberapa pengujian pada beberapa game AAA yang lain. Untuk memberikan gambaran performa dari RX 6500 XT ini secara lebih detail. Untuk itu, mari kita lihat bersama hasil pengujiannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!